Meski Irjen Perdi Sambo sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, namun publik masih bertanya-tanya, apa motif dibalik kematian Yosua? Serta bagaimana cerita sebelum Yosua tertembak mati? Oleh karena itu, kami coba menjelaskan detik-detik sebelum Brigadir Yosua tertembak mati. Informasi ini kami hadirkan, Saudara, tanpa bermaksud untuk mendahului proses penyidikan. Kita mulai dari Magelang dulu, Saudara, pergerakan Brigadir Yosua bersama istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati dari Magelang, Jawa Tengah, menuju DKI Jakarta pada 8 Juli 2022 terkam CCTV. Di tanggal itu, CCTV dari Disuk Magelang merekam rombongan Brigadir J melintas di arah Town Square Magelang pada real time 0929. Anda bisa lihat, Saudara, ini merupakan mobil padwal, dan di belakangnya selanjutnya bergeser, kita akan melihat mobil ini ditumpangi oleh putri, istri dari Ferdi Sambo. Kemudian mobil yang paling belakang, yakni SUV hitam, ditumpangi Brigadir Yosua. Dan dari Town Square Magelang, CCTV Magelang merekam rombongan melintas dari jalan Urib Sumaharjo ke arah Ahmad Yani, yang nanti digerakannya oleh tim saya untuk mengganti gambarnya, Saudara, di mana kalau kita lihat ketiga mobil darah jalan Raya Kecang di real time 0941. Dari lokasi ini, Brigadir Yosua dengan putri Candrawati melintas menuju tol Semarang. Dan selanjutnya, ini merupakan gambar pemberhentian berikutnya, rest area. Dalam perjalanan menuju Jakarta, tiga mobil melaju cukup cepat. Jadi ini merupakan rombongan dari Brigadir Yosua yang seperti Anda lihat, ini mobil padwal, dan kalau kita lihat di sini ada dua mobil yang tadi sudah saya jelaskan, ada mobil yang ditumpangi oleh putri, istri dari Ferdi Sambo, lalu kemudian mobil yang ditumpangi oleh Brigadir Yosua. Dan kalau kita lihat juga di sini Brigadir Yosua sempat turun dari mobil, akan kita play lagi, Saudara. Jadi Brigadir Yosua turun dari mobil di rest area, tepatnya rest area kilometer 86 B, tol Cipali, menuju ke toilet. Ini, pakai baju putih. Anda kalau lihat, ini dia pakai baju putih di lingkaran merah. Saudara, ini merupakan sosok Brigadir Yosua menggunakan kaos warna putih, turun dari mobil SUV hitim nomor polisi L1973ZX untuk ke toilet. Nah, kemudian Brigadir Yosua kembali ke mobil di real time 14.06, terkam CCTV, kemudian masuk lagi, sebelum meninggalkan rest area. Ini merupakan detik-detik pertama Brigadir Yosua bersama rombongan putri di rest area tol Cipali. Dan ini sekali lagi saya gambarkan kepada Anda, di mana Brigadir Yosua turun dari mobil di rest area tol Cipali, Saudara, hendak ke toilet. Ini merupakan pemberhentian sekali saja di rest area. Lalu kemudian setelah selesai, semenit setelahnya, rombongan kembali bergerak meninggalkan rest area, dua menit maksud saya setelahnya menuju Jakarta. Kita akan melihat arak-arakan Brigadir Yosua, putri Chandrawati, akhirnya tiba di Jakarta. Ini merupakan visual dari CCTV di Subjakarta, di real time 15.26, Saudara. Mereka sudah sampai di Jakarta dan ketiga mobil melewati JPO Mampang Perapatan Raya. Ini mobilnya, Saudara. Padwal, kemudian di belakang adalah mobil putri, ditumpangnya oleh putri. Dan yang terakhir adalah Brigadir Yosua. Pergerakan tiga mobil juga terekam melewati jalan Mampang Perapatan Raya di real time 15.32. Kita akan bergeser ke selanjutnya, Verdi Sambo. Ini merupakan rekaman CCTV rumah Irjen Verdi Sambo. Dalam rekaman ini memperlihatkan Irjen Sambo masuk ke rumah pribadinya di jalan Saguling 3 pada real time 15.29 yang terekam oleh CCTV. di susul kedatangan sejumlah tenaga kesehatan yang akan melaksanakan tes PCR pada real time 15.57. Jadi Verdi Sambo tidak sendirian tetapi juga ada tenaga kesehatan yang datang ke rumah pribadi Verdi Sambo. Nah, pada real time 15.40, Saudara. Mobil MVV hitam tiba di rumah pribadi Verdi Sambo. Jadi ini mobilnya, ini merupakan mobil yang ditumpangi oleh istri Verdi Sambo Putri. Semenit kemudian istri Verdi Sambo Putri Chandrawati masuk ke rumah menggunakan sweater hijau celana hitam. Ini perlu Anda tekankan. Ingat, pertama kali ke Jakarta ke rumah pribadi bajunya sweater hijau celana hitam. Diikuti oleh para ajudan yang memasukkan barang ke dalam rumah. Nah, dalam rekaman ini Putri akan melakukan tes PCR, Saudara, meski setelahnya tidak terlihat. Dan di belakang ini, Anda bisa lihat ini merupakan bergarir Yosua menggunakan kaos putih. Dia menyusul di belakang Putri Chandrawati. Menggunakan baju putih, ikut masuk ke dalam rumah dan menyerahkan tas ransel di garasi yang ia bawa dan diserahkan ke ajudan yang lain. Sementara itu, Anda bisa lihat ada barada E, Saudara. Barada E menyusul masuk ke dalam garasi menggunakan baju hitam membawa barang-barang juga. Serta aktivitas ajudan lainnya yang juga memasukkan barang-barang ke dalam rumah yakni koper. Ya, jadi semua masuk ke dalam rumah. Setelah tadi pertama ada Verdi Sambo. Kemudian menyusullah mobil yang ditumpangi oleh Putri masuk ke rumah. Kemudian ada Yosua. Kemudian juga ada Eliezer. Mereka akan sama-sama melakukan tes PCR. Kemudian kita akan lihat di menit 15.46. Rekaman CCTV menunjukkan Brigadir Yosua tengah menjalani tes PCR. Artinya tadi lebih dulu Verdi Sambo, kemudian ada rekaman Brigadir Yosua setelah sebelumnya juga ada Putri. Tetapi mungkin tidak terekam seutuhnya. Kami ambil ini sebagian. Setelah melakukan tes PCR, Brigadir Yosua juga nanti akan keluar Saudara. Jadi ini dia tengah melakukan tes PCR. Ini merupakan gambar. Detik-detik sebelum Brigadir Yosua tertembak mati oleh bosnya sendiri, Verdi Sambo. Dan selanjutnya ini merupakan gambar dari Brigadir Yosua meninggalkan garasi keluar rumah Saudara. Dalam rekaman ini juga kita akan lihat nanti ada mobil SVV juga yang sudah ada di luar. Itu tadi sudah ditunjukkan Saudara. Kemudian ini merupakan gambar Barada Eliezer yang juga mengikuti tes PCR di lokasi yang sama. Rumah pribadi Verdi Sambo. Dan Saudara, kita akan bergeser ini. Merupakan rekaman terakhir aktivitas Brigadir Yosua pada real time 1548. Masih terekam. Brigadir Yosua masih hidup. Terlihat di garasi rumah Verdi Sambo. Dalam rekaman ini Anda juga bisa melihat nanti akan menyusul Barada Elie. Nanti akan menyusul Barada Elie dalam video CCTV ini. Sekali lagi Saudara, ini merupakan gambar dari Brigadir Yosua detik terakhir sebelum tertembak mati oleh bosnya sendiri, Verdi Sambo. Dan Barada E.E. juga ikut berjalan ke dalam rumah. Semenit kemudian seperti yang saya sebutkan tadi, setelah dari Joshua kemudian menyusul Barada E.E. Sekali lagi, ini merupakan rekaman terakhir aktivitas Brigadir Yosua dengan Barada Eliezer Saudara. Setelah ini kita tidak bisa melihat apa yang terjadi antara keduanya. Masih dari rekaman yang sama. Kita akan bergeser setelah gambar dari Brigadir Yosua. Ini merupakan rekaman CCTV. Di mana situasi kejadian, sebelum kejadian pembunuhan Brigadir Yosua, kita ke tempat perkara Kompleks Duren 3 Saudara. Di pukul 17.09, CCTV sebuah rumah merekam MVV hitam melewati Jalan Duren 3 Barat menuju TKP, rumah dinas Verdi Sambo. Sementara di rumah pribadi Verdi Sambo, saya bergeser dulu sedikit. Ini merupakan rekaman ke rumah dinas mobil. Tapi kemudian kita juga melihat di sini ada mobil yang bergerak ke TKP. Ini merupakan rekaman yang diambil dari sebuah rumah. Dan berikutnya kita melihat ini gambar dari Verdi Sambo di pukul real time, pukul 17.00 lewat. Yang keluar rumah meninggalkan rumah pribadinya dan menaiki mobil, Saudara. Dari rekaman CCTV yang sama, selanjutnya ini merupakan padwal yang sebelumnya akan menuju lurus gitu ya, Saudara. Tapi kemudian dia mendapatkan telepon, ada komunikasi. Dan kita tidak bisa tahu apa yang tengah dikomunikasikan saat itu. Tetapi yang jelas, padwal setelah menerima komunikasi, dia putar arah menuju TKP. Jadi awalnya tadi dia ingin maju mungkin, tapi kemudian mendapatkan komunikasi dan entah apa isinya. Tapi yang jelas, padwal balik arah ke rumah pribadi. Dan bergeser ke rurutan selanjutnya. Kita bergeser ke rurutan selanjutnya. Ini adalah rombongan Verdi Sambo kembali ke rumah pribadi, Saudara. Anda kalau lihat ada mobil yang lewat di depan rumah, rekaman CCTV warga. Merupakan mobil atau perombongan Verdi Sambo. Karena terlihat mobil MBV hitam melewati Jalan Duren 3 Barat ke Jalan Saguling. Rumah Verdi Sambo. Nah, setelah itu saya akan geser lagi, Saudara, ke rekaman setelahnya. Ini adalah gambar atau suasana terakhir. Istri Verdi Sambo putri yang masuk kembali ke rumah mereka di Jalan Saguling. Saya tanya, Anda lihat ada yang berbeda tidak di sini? Jadi sebelumnya Saudara, yang putri tadinya pas sampai ke Jakarta, bajunya sweater hijau, celananya hitam, sekarang berubah. Pakai piyama hijau, celananya pendek. Jadi sebelumnya ini yang berbeda. Kalau tadi sampai di Jakarta, bajunya sweater hijau, sekarang sudah berubah. Mungkin terlihat juga agak lesu gitu ya, setelah sampai ke rumah kediaman mereka. Kali ini kita akan lihat sekali lagi bagaimana kedatangan dari putri istri Verdi Sambo di real time 1723 menggunakan piyama hijau, celana pendek. Berbeda dengan pertama kali putri sampai di Jakarta. Kita akan bergeser ke selanjutnya rekaman di 1750 yang akan digeser oleh tim saya, Saudara. Beberapa mobil balik arah menuju TKP, sebentar lagi Anda akan lihat berjalan. Silahkan dijalankan teman-teman. Nah ini dia. Mobil ini ada provos Mazda, melawat di Duren 3 Barat, berputar ke arah TKP. Oke, berputar ke arah TKP. Setelahnya provos Pajero juga ikut berputar ke arah TKP. Jadi mobilnya rame-rame berputar ke arah TKP. Oke, dan setelah itu. Dan setelah itu, Saudara, di malam hari, lebih tepatnya 1931, terlihat mobil ambulans lewat Jalan Duren Utara, satu mengarah ke TKP. Serta beberapa mobil seperti Pajero provos yang tadi saya sebutkan, Avanza hitam, dan Grand Vitara mengarah keluar. Ambulans dengan rombongan juga terekam melewati JP Halte Basway setelah ini. Oke, ini merupakan di Jalan Duren, situasinya malam, ada ambulans, ada mobil provos Pajero, Mazda, dan ini yang sudah sampai di arah menuju rumah sakit Polri. Jadi mereka melewati JP Halte Basway, Keramat Jati, Jalan Raya Bogor, Real Time, 21.4. 21.4 masih terpantau. Rekaman terakhir, Saudara, selanjutnya. Di terakhir nanti mereka akan menuju ke rumah sakit Polri. Mungkin di sini tidak terpampang secara nyata di rumah sakit Polri, tetapi di dalam rekaman terakhir ini kuat diduga bahwa kesinilah pergerakan dari rombongan Ferdi Sambo dan juga jenazah dari Joshua Huta Barat. Dari rekaman CCTV inilah, Saudara, penyidik tim khusus Polri terus mengembangkan kasus ini. Rekaman CCTV ini tentunya akan jadi salah satu bukti kuat saat kasus ini masuk ke meja hijau. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tewasnya Brigadir Joshua?